Kalau Mbak Cica, biasanya cemburunya apa? Masa dia ada yang minta foto, kak? Ada tiba-tiba ngurus PBSI lama nih, sampe lupa bini ya? Aku saking banyak cemburunya lupa aku. Kalau dari Mas Rigi ke Mbak Cica, biasanya apa yang? Oh dia banyak shocknya sama saya. Banyak shock. Dia banyak, aku kasih shock juga maksudnya. Tiba-tiba dia electric shock gitu ya. Tapi saya juga harus nerima Cica dengan seusianya. Cica dengan dari mulai dia kawan-kawannya, saya harus paham semua kan? Ada kecemburuan gak Mas? Maksudnya Cica dengan temen-temennya pasti kan masih wuuu gitu kan? Kadang-kadang jealous tuh ada gak? Cemuruh sih dia sebenernya lebih cemuruh. Oh iya. Enggak, saya karena percaya betul. Dia orang baik. Dia enggak macem-macem. Apa namanya? Jadi saya ya temen-temen kan juga sering ya. Ya silahkan aja. Kalau aku cemburunya lebih ditunjukin. Kalau dia cemburunya tahan dia, tahan diam-diam. Kalau mbak Cica biasanya cemburunya apa? Maksudnya ada yang minta foto kah? Ada tiba-tiba ngurus PBSI lama nih. Ampe lupa bini ya. Aku saking banyak cemburunya lupa aku. Enggak, aku lebih cemburunya kalau ada kayak perempuan mau usia muda atau apa. Misalnya centil ke dia atau gimana. Aku bukan nyalain perempuannya. Maksudnya cara dia menikapinya gimana. Menghargainya tuh gimana gitu. Menghargai akunya gimana, menghargai orang itunya gimana kayak gitu. Tapi berarti sekarang setahun ya menikah ya. Ada bedanya enggak yang lima tahun pacaran sama setahun menikah nih? Enggak ada. Itu yang aku takutin. Justru deg-deganok. Orang kan banyak bilang katanya pacaran tuh beda sama. Ya aku ngomong gini baru sih yang menikah. Tapi so far sejauh ini enggak ada sih. Maksudnya Ricky beda tuh enggak ada. Bagaimana kalian menghandle konflik? Kan ini pasti beda. Maksudnya ya beda usia juga. Pasti kan beda pola pandang gitu kan. Beda generasi gitu kan ya. Kalau lagi ada konflik gitu. Bagaimana kalian handle konflik biasanya? Ya kalau saya ini apa namanya. Ya artinya bukan mengalah ya. Tapi coba ini kan emosionalnya yang masih ada. Tapi kan intinya saya bagaimana tetap supaya saya lebih memahami. Kalau dia sabar banget gak pernah apa-apa. Intinya kan pasti masalah yang berat ringan atau apapun. Ya kan. Nah tetap saya juga. Ya bukan membimbing lah. Apa namanya. Ya biar dia ini. Menyamakan frekuensi kayaknya gitu ya. Yang pasti gak ada niatannya untuk kita juga saya lawan. Karena memang ya itulah. Sifat, karakter. Yang pasti kan lain-lain ya. Tapi ya bagaimana itu harus disatukan. Yang walaupun tidak mudah kan gitu. Ada bedanya gak sih. Ini penasaran aja. Ini psikolog kan jadi penasaran juga. Bedanya membimbing atlet sama yang dia. Berkomunikasi gitu kan. Coaching istri gitu. Oh ya pasti berbeda. Sangat berbeda lah. Harus sekian ya sekian. Harus masuk. Harus menang ya menang. Tapi berbeda lah jauh. Tapi pada dasarnya. Saya harus lebih bisa memahami aja. Harus bisa memahami. Tapi pernah aja. Pertanyaan yang sama. Tapi ke mbak Cica ada gak pertanyaan. Kadang-kadang kalau lagi konflik. Mungkin sampai. Aku kan bukan atlet kamu. Gitu. Pernah gak? Enggak. Dia orangnya. Sorry. Tapi saya bukan. Saya gak pernah ngelatih. Saya membina. Oh iya iya. Tapi kamu sudah tetep membina keseluruhan gitu ya. Iya. Langsung kaitasi. Kalau dia itu gak pernah yang. Eh. Kamu tuh harus lebih banyak tidur dari aku. Aku kayak gitu. Maksudnya kan malah kayak gitu. Malah memanjakan kayak gitu. Oh. Merasa dimanjakan? Iya. Belum lah. Masih cepat. Iya. Dewa. Kan banyak umur. Umur tua juga gak dewasa kayak gitu. Kalau dia orangnya wise banget sih. Maksudnya. Bijak. Sabar. Amin. Sabar. Rencana kalian kedepannya. Gimana sebagai keluarga? Ya. Pastinya juga apa ya mudah-mudahan insya Allah. Itu akan aja secegara mungkin ya kan. Punya momongan kan itu harapannya ya kan. Banyak sih. Kalau kedepan. Dari ya pekerjaan. Dari yang pasti sih saya. Bagi saya. Insya Allah selamanya. Amin. Ya kan gitu. Ya. Ya ya ya. Rencana-rencana. Bekerja masih bersama berarti? Udah enggak. Sorry. Kerjaan bareng masih bersama? Tidak. Tidak. Tapi kita saling support juga. Ada ini sendiri. Setelah dari apa. Ramugari. Dari yang kemarin di fraksi. Itu ada sendiri. Tapi kita support. Berkaitan dengan omongan. Rencananya? Mau berapa gitu ya? Segera mungkin sebetulnya. Kemarin sempat tunda. Oh kemarin memang ditunda. Kenapa? Karena pandemi. Tapi sekarang. Mau ya? Kayak gitu. Insya Allah lah. Siap lah. Kemarin lagi dilancarkan. Masih mikir-mikir siap enggak ya? Kayak gitu. Kan baru pengantin baru. Kayak gitu. Dengan keluarga. Karena pandemi ini kondisinya. Pandemi agak susah juga ya. Tapi kalau Mas Rikinya lagi sibuk gitu. Mbak Cicak? Ya. Sibuk gimana? Sibuk gimana? Maksudnya? Biasa sih. Sibuknya juga. Masih jarang ke ini sih. Soalnya aku sering diajak juga. Jadi gimana ya gitu. Everyday is pacaran day gitu ya. Karena kebetulan ya. Sama-sama di Jakarta. Kecuali ada beberapa kegiatan. Kalau perlu tangkis. Ada masih ke luar kota. Kalau memang bisa. Saya juga ajak. Tapi selain itu sih ya. Di Jakarta. Jadi banyak tau dunia bulu tangkis dong Mbak Cicak? Iya. Oh sekarang. Sebelumnya sih. Kan tadi Riki Subagia itu siapa. Ketemunya masih Om Riki ya. Kalau konflik boleh tau nggak buka-bukaan nih? Iya. Biasanya paling banyak tuh berkisar apa tuh? Apa ya? Bentar aku mikir dulu. Banyak soalnya. Yang paling... Prosentasinya kayaknya lebih besar dibanding yang lain. Soal waktu quality time. Kalau itu enggak. Love language. Kalau itu enggak. Kalau ini ya. Yang aku ingat aja ya. Sebenarnya banyak. Kalau yang aku ingat tuh. Apa? Awal-awal konflik. Maksudnya yang melekat ya. Kalau konflik kan banyak ya. Cuman kalau yang melekat itu. Yang tapi jadinya cerita lucu gitu. Kayak misalnya. Kita kan banyak perbedaan. Banyak perbedaan itu kayak misalnya. Saya yang. Apa namanya. Pilih di dia. Usianya lebih tua. Saya sangka tuh lebih. Ngomong. Mengerti. Kalau ngomong pasti. Cuma lebih. Masa lu yang gitu aja nggak ngerti gitu. Saya sampe terheran-heran yang gitu aja. Masa nggak ngerti. Paksa selalu ngerti kan. Iya. Gitu ya. Apa ini. Masa ya gitu aja nggak ngerti. Kayak misalnya. Dia orangnya kan. Nyantai. Kayak gitu ya. Maksudnya kayak misalnya. Konfliknya tuh kayak. Eh kamu tuh kalau kesini harus bawa. Ini loh. Kalau ke rumah orang. Harus bawa gift. Gini-gini. Kayak gitu tuh. Baru belajar dari. Bukan baru. Bukan baru belajar ya. Gatau ya sebenarnya. Mungkin karena. Berapa puluh tahun ada di camp. Gitu kali ya. Benar ya. Benar. Jadi orang ini. Maksudnya apa? Ya hal-hal begitu kan. Buat saya sebetulnya. Karena dia simpel. Lagi ya pemikirannya. Ah kok. Simple lah orang gitu. Gak perlu yang lepot-lepot lah kan gitu. Iya benar. Yang lucu ini. Boleh apa ceritain gak? Dia yang jelasin bahwa. Artinya tuh yang. Oh. Luar biasa. Pertama orang. Pikirannya rumit. Gitu ya. Kalau dia maksudnya nggak gitu. Tapi ya udah simpel aja. Wah lurus aja gitu kan. Dia pernah waktu itu. Pada saat itu datang ke tempat aku. Kita baru-baru. Pacaran lah ya. Iya. Dia lagi komentator. Karena pulangnya terlalu pagi. Dia jam berapa? Jam 2 pulang. Mampir dulu ke tempatku di Jakarta. Waktu rumah dia kan di luar kota. Di luar kota Jakarta. Jadi agak jauh. Jadi yuk kita sahur dulu di tempat aku gitu. Gak bawa apa-apa. Sedangkan aku pekerja itu. Yang pulang tuh jam 1 malem. Waktu itu belum ada go food ya. Belum. Belum. Maksudnya go food tuh belum kayak sekarang lah gitu. Agak ribet gitu. Nah. Aku sangka. Dia. Ayo kita sahur bareng. Bawa sate. Bawa apa. Nasi goreng. Nasi goreng. Kau nggak. Aku kan sibuk banget dulu kerja. Udah nggak di pramugari. Di fraksi tuh sibuk banget. Yang aku bener bisa pulang jam 4 pagi. Jam 1 pagi. Kayak gitu. Aku pulang jam 11 malem. Jam 11 malem. Dia ke tempatku jam 2. Jam 2. Aku kira. Dibawain sahur. Ya dibawain. Kirain meddy. Atau kita nasi goreng. Atau sate. Gak bawa apa-apa. Sedangkan di kulkas aku itu kosong. Karena aku jarang di apartemen kan. Di kulkasku kosong cuma ada biskuit. Mari doang. Jadi sahur pake biskuit. Iya. Dia dengan cueknya. Buka kulkas. Dia buka kulkas. Saur apa. Udah gampang ini aja. Celup-celup air. Makan TV. Aku didiumin. Oh my. Aku tuh shock banget loh. Aku shock banget. Terus aku ngambek. Aku bener ngambek. Gila banget. Aku ngambek banget. Aku langsung suruh. Apa namanya ada. Orang beli nasi padang. Aku makan aja. Aku makan sendiri. Tapi proses belajar itu kali ya. Yang saling menal. Tapi kan sebenernya ya. Ya mah. Menyamakan frekuensi. Ya bener. Selama ada keinginan untuk belajar itu. Saya sangat-sangat banyak belajar. Justru. Ya dari Cica. Gimana treat others. Betul. Ya kayak gitu. Kayak gitu-gitu aja sih. Saya membayangkan. Kita selalu umur di camp. Maksudnya di pusat pelatihan ya. Di mana mungkin semua tersedia. Makan siang. Gak malam. Ya gak ada kepikiran untuk serving others. Itu mungkin iya. Nah itu pun. Tapi berpikirnya. Coba. Tapi kan hal begitu kan gak mesti diastama sih. Harusnya udah paham. Ya. Tapi kan gak paham gimana. Ya. Maksud aku gini. Aku kan mikirnya kayak. Apa namanya. Aku kan mikirnya. Oh kalau dia yang bawa. Aku dong yang nyiapin. Cuma. Aku waktu itu sibuk juga. Beneran baru pulang. Gak. Gak ada bahan makanan. Gak bisa apa-apa. Atau malah mungkin harusnya komunikasi ya. Di rumah gak ada makanan. Iya. Iya. Gitu maksudnya. Bener. Kurang lah. Maksud aku tuh gak usah langsung bawa. Tapi. Eh. Aku gak bawa apa-apa. Maaf. Kita mau bikin apa ya. Gak ada. Dia langsung buka. Gak apa-apa ya. Lucu sih. Gitu. 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 Dia langsung omong. Aduh. Kalau aku sih gak usah nasi. Gak apa-apa. Lantas dengan saya. Apa anda gak tanya ya. Gitu. 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 Oh ya udah. Kita makan ini aja yuk berdua. Ya gak kenyang. Kok enak. Gapapa gak apa-apa. Masa aku harus gitu. Itu kan harus di omongin kaya gitu loh. Maksudnya dia basah. Kalau dari Mas Ridi ke Mbak Cica. Biasanya apa yang? Oh dia banyak shocknya sama saya Banyak shock Dia banyak, aku kasih shock juga Diba-diba dia electric shock gitu ya Cukupin apa yang paling maestrik Ya tapi itu tadi bahwa ternyata memang Kan gini Pastinya juga saya ingin yang lebih baik Lebih baik kedepan dari segala hal Betul Banyak juga hal yang tadi diantaranya Yang saya gak tau hal seperti itu Dan banyak lagi sebetulnya Saya sering bilang Ya kan niatan saya gak begitu Nah gitu kan yang seperti itu Tapi dia jelasin bahwa Misalkan yang Menghargai orang Ya berhubungan tuh gak bisa gitu Walaupun niatnya dia apa Dipikir gitu Ya hal-hal itu justru saya banyak Mentor saya ya Terbalik ya Banyak hal Karena memang saya lempeng aja Ya gitu Jadi hal-hal yang dianggap simple Ya apa namanya Ya buat saya simple gitu Tapi Enggak gitu Terus dalam 5 tahun itu Butuh berapa lama mulai agak reda tuh Untuk saling mengenal? Setahun? Setahun udah oke ya gitu Ya lebih lah Masalah 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 Banyak perbedaan itu setahun kita omongin Karena aku kalau ada langsung Langsung misalnya ada yang aku Eh gak gitu lah Aku langsung omongin kayak gitu Untungnya Mbak Cicanya terbiasa Untuk open up ya Iya Bukan Banyak Pasangan-pasangan Atau individu yang mendem-mendem Ya benar benar Oh dia kalau diam-diaman Justru marah lagi Gak bisa diam-diaman gini gitu kan Gak bisa dibesokin Gak bisa dibesokin Tidak ada maksud untuk diam-diaman Lebih kepada karena gak tau ada yang mau Ya benar benar Kalau psikologi tau ya Mungkin sekalian Apa namanya Konsul Jadi Ya pada saat saya Malas ribut kan gitu kan Kadang-kadang kan gitu Dia malas ribut Jadi Lebih baik diam gitu Gak boleh ditunda kan gitu Iya Harus diselesaikan Walaupun kadang-kadang Suasana lagi memanas banget Tunda bentar Benar Cuma balik lagi ya Pola dari kecil kan Terbiasa dari SD Dia berarti ya Udah mulai masuk ke latihan itu kan Kayaknya kan Nah seperti itu Pembenaran atau bukan sih? Eh Oh karena dulu begini Sebenarnya Sebenarnya Di sepeda gitu Bukan lagi kayak pembenaran Tapi lebih kepada Bikin puzzle Kalau saya analogi tuh Bikin puzzle Kita nata dulu nih Fisisnya Nanti baru Oh ternyata tuh Kenapa begini tuh Karena begini Tapi kan bukan berarti Kita gak bisa bikin puzzle baru Benar benar Tapi jujur Banyak hal yang Ya sebetulnya dalam kehidupan Yang sejauh ini saya alami Justru saya banyak hal yang Ya Dapet dari Isi saya sekarang Ya aku sampe terheram Masa sih Masa sih Aku sampe Gak mungkin Aku bilang Iya Banyak banget yang bikin aku shock Masa gini aja Gak tau ya Ini luar biasa Banyak hal Banyak hal Kayak dia tuh lebih mikir Gue mendingan diem dia Daripada ribut Kalau aku gak bisa Gak apa kok ngomongin aja Walaupun ada debat-debat kecil Komunikasi Yang penting tau Yang penting selesai Ya benar Ada resolusinya Ya benar Ada penyelesaian Ya kan gitu Tapi kalau dari keluarga Mas Riki sendiri Ada gak komentar? Ya sebetulnya lebih ke saya sih Lebih ke Nyerahin ke saya lah istilahnya Ya pasti kalau Apa namanya Ya nasihat Nasihat sih kan pasti ada Ya Tapi segala sesuatu juga nyerahin ke saya Tapi kalau yang Ya misalkan tadi Apa Kombinya di saya Saya kan gak ngerespon kan Dia yang panas tuh Iya kan Tapi cuma ini aja Kayak kita bahas berduanya Apa sih gini-gini Kayak gitu Artinya kan Saya kan belum bales Karena apa orangnya ini kali Apa? Ini ada Setup que ing Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.